Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita memang di video kali ini saya akan membahas tentang servis kipas angin ya ini kipas angin duduk atau kipas angin berdiri ya tower Oh ini nama aslinya tower van tower van tower van 40W seperti ini blowernya dalam sana ada silinder seperti kipas AC ya servis kipas angin ya ini kipas angin duduk atau kipas angin berdiri ya bentuknya seperti AC ya secara fisik bentuknya seperti AC tapi bukan AC ini ya kipas angin atau kipas blower ya bentuknya baling-balingnya bukan seperti ini bukan pakai baling-baling yang seperti kipas pada umumnya tapi dia menggunakan seperti blower ya eh kipasnya itu bentuknya blower jadi baling-balingnya silinder gitu ya di dalam sini ini kotor banget temen-temen lihat kalau nggak salah ya ini untuk timer timernya timernya coba saya ini sudah saya tancapkan coba kalau dinyalakan ya nomor satu ya izinkan ayah izinkan ibu relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran itu saja Wars terkendera NU majulah ayo maju serba serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang walau darah menetes di medan perang demi agama Kurelah berkorban Maju ayo maju ayo terus maju Singkirkanlah dia 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 Kikis habislah mereka Ini sudah saya tancapkan Coba dinyalakan ya nomor 1 Dia cuma bisa geleng-geleng aja Lihat ini masih muter ya Nah lihat tuh Ininya masih bergerak ya Rotarinya swingnya masih bergerak Lihat Dia masih bisa muter cuma swingnya Cuma geleng-gelengnya ya Untuk rotari kipasnya Tapi blowernya gak nyala dalamnya Nah Ini yang nyala Cuma bagian swingnya Atau rotari geleng-geleng kipasnya ya Untuk blowernya sendiri Yang ada di lamp sana Blower yang utama tuh gak nyala Lihat Nomor 1 Nomor 2 Juga tidak nyala Tidak muter sama sekali Nomor 3 Dan ini sudah on timernya ya Ini gak nyala sama sekali temen Gak ada dengung juga ya Gak ada dengung juga ya Tadi dengung cuma dari Dynamo yang untuk swing ya Ini saya pencet-pencet Gak ada suara atau gak ada Dengung dari Dynamo blowernya Harusnya kalau Dia Puternya itu macet Itu masih ada bunyi dengung ya Ini gak ada Jadi gak respon sama sekali Blowernya gak nyala ya Oke langsung aja dibongkar ya Ini nanti ya Nah ini Ini serinya ya Tower Oh ini nama aslinya ya Tower van Tower van Tower van 40 watt Nah seperti ini blowernya Dalam sana ada silinder Seperti kipas AC ya Kipas AC mobil Oke langsung saya bongkar aja Nanti kita lihat Dalamnya seperti apa Dan kita cari penyebab kerusakannya Nah sudah terbongkar temen Nanti Bautnya atau skrupnya ada 6 ya Ada 1 Dibagin bawah Eh 1, 2, 2 ya Dibagin bawah 2 Atas 1, 2 Tengahnya ada 2 ya Yang tengah tadi ada Kenop penutupnya Seperti ini Dilepas dulu Disini tadi Nah ini jangan sampai lupa dilepas Biar enggak patah Wah ini kotor banget Lihat Wah ini kebak Serwa get pal Bawa elur Bawa yang ini kipas Elur Reget Kotor banget ya Aku tak resian ya sih Nah ini Yang saya maksud Blowernya itu ini ya Jadi baling-balingnya itu Bukan seperti baling-baling kipas pada umumnya Ini baling-balingnya pakai Seperti ini ya Blower Kipas blower Kipas blower Ini seperti Silinder ya Yang ada di Blower Kipas AC mobil Seperti ini Blowernya Di dalam kipasnya itu Kipas AC mobil ya Ini dinamonya Kecil teman-teman Ini dinamu penggeraknya Atau dinamu utamanya Motor Penggerak Blowernya Ini 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 Dua Eh Gara kita Nah ini ya 35W Oke 35W motor AC nya ya Untuk Penggerak utama Kipas blowernya Ini kecil Ini kemungkinan Kabelnya putus Teman-teman Kalau pakai dinamu Seperti ini Kemungkinan yang pertama itu Ada kabel yang putus Untuk seluruh kabel Dari input Tegangan AC PLN Ada yang putus Yang kedua Thermostat nya Nih Thermofuse nya ya Bukan thermostat ya Thermofuse Atau sekering panas Yang ada di dalam Gulungan dinamonya ini Putus Thermofuse itu Sebagai pengaman Jadi Jadi kalau Dinamonya terlalu panas Atau overhead Maka thermofuse itu Akan Secara otomatis Putus ya Untuk mengamankan Gulungan Nah biasanya yang menyebabkan Ini mati total itu Thermofuse nya itu Yang putus Jadi arus listriknya itu Terberhenti sebelum Thermofuse Dan tidak bisa Mengalir setelah Thermofuse Menuju gulungan Dinamonya Itu Atau Sakarnya ini yang bermasalah Ada yang bermasalah Ya sakar di atas Ini tadi ya Yang Nah ini Sakar 123 Di jalur kabel Untuk ke bagian dinamu Itu kemungkinan Ada yang Putus Atau sakarnya bermasalah Tapi tadi Kalau Untuk yang rotary Yang saya coba tadi Bagian muternya Atau swing Geleng-gelengnya Tadi masih bisa Nyala ya Tadi ya Ya kemungkinan Seluruh dinamu Utamanya ini Yang bermasalah Oke saya bersihkan dulu Ini temen Kroget banget Loh Koyang ini Kasian Ini lihat Tak keruk ya Wow Koyangnya ini Loh Ini kotoran Beber Bertahun-tahun Ini Gak Gak dinyalakan Nih Tuh Ngasih koyang ini Ngeri Rgeti Oke Saya bersihkan dulu Dan akan saya bongkar dulu Ini dinamonya Ini sekalian dicek Hambatan dari dinamonya Ya Simak terus videonya Jangan lupa Subscribe Oke Sip temen Kita Langsung Lanjut ya Ke bagian dinamonya Karena Bagian yang lain Itu Saya anggap Masih normal Yang nanti aja Maksudnya Kalau Nanti dinamonya Itu Gak rusak Berarti kan Yang rusak kan Bagian yang lain Entah itu Switchnya Atau Switch atau Sackler selektornya Itu ya Sackler on offnya Atau tamernya Atau ada kapasitor Kapasitornya Ini yang rusak Itu Nanti urusan Carry Urusan Belakangan Yang penting Kita fokus Ke bagian dinamonya Dulu ya Ke bagian motor AC Atau motor dinamo Penggerak Blowernya Dulu Seperti ini Ini udah Saya bersihkan Dan Bodi-bodi Yang lain Bodi kipasnya Baru Saya lepas Saya Baru proses Saya cuci Itu Baru Saya keringkan Biar nanti Lebih bersih Nanti Kelihatan Lebih bersih Dan Tidak kotor Oke Ini Dinamonya 35W Ya Disini Output Kabel Kabel dari dinamonya Maksudnya Itu ada Ada Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Ada 6 kabel Agak berbeda Dengan dinamo Yang lain Ya Karena Dinamonya Ini Untuk blower Dan dia Suitenya itu Di atas Ini Dinamonya Di bawah Jadi disini Percabangan kabelnya cukup banyak Atau kabel Input dan output Dari dinamonya itu Agak berbeda Tapi Prinsip kerjanya Atau cara kerja dinamonya Sama Seperti dinamo Kipas yang lain Cuma disini Yang berbeda Kabel Skema Per kabelnya aja Jadi saya jelaskan Biar gak bingung ya Saya ambil kapasitornya dulu Nah Ini kapasitornya Dia menggunakan 1,2 mikro farad Ya Ini kabel Dari kapasitor Yang warna merah Dan warna hitam Ini Disambungkan Terhubungkan Ke kabel warna hitam Dan kabel warna kuning Yang ke dinamo Oke Dua kabel Sudah selesai Sekarang yang kabel Warna abu-abu Ini kabel apa bang Kok beda Mas Ini kabel apa Kabel warna abu-abu ini Untuk Input tegangan Atau input Supply Input tegangan AC PLN Dari Kabel stacker Atau langsung Dari sini Dari sini Tadi Kalau gak salah Dapet kabel warna coklat Yang ini Kabel-Abu-abu ini Langsung dapet Dari kabel Colokan listrik Atau stacker Ini nanti Akan saya rakit Nanti Nanti di akhir video Akan saya rakit Dan saya jelaskan Skema lengkapnya Ketika Semua kumen sudah terpasang Oke Kabel warna putih Merah Dan biru Ini adalah kabel yang biasa Biasa pada kipas-kipas umumnya Merah Biru Putih Ini untuk Kabel kecepatan Atau kabel Apa ya Kecepatan Dinamonya Jadi ada Kecepatan 1,2,3 Gitu ya Ini Tiga kabel ini Sebagai kecepatan Dapat Input dari Sackler selector Atau dari suite Yang 1,2,3 Itu Oke sekarang Kita cek dulu Dinamonya ini Apakah masih normal Atau enggak Kalau dinamonya itu Gak ada hambatan Nanti kalau dicek Pake multitester Itu kalau Gak ada hambatan sama sekali Antara kabel warna Abu-abu Dan ketiga kabel ini Tidak ada hambatan Berarti Thermofusenya Yang sudah saya katakan Di awal video tadi Itu Thermofusenya putus Atau Thermofusenya rusak Perlu dibongkar Dinamonya nanti Tapi kalau Nanti masih Ada hambatan Berarti itu Thermofusenya masih normal Cuma Yang bermasalah bagian Komunen yang lain Gitu ya Kita cek dulu Pake Ommeter disini ya Nah itu Kalau shot gini ya Probitum ini Probitumnya merah semua Karena probitum saya rusak ya Mohon maaf Ini yang probitum Yang saya pegang tangan kanan Ini ke kabel warna Abu-abu Sebenarnya Balik-balik gak apa-apa ya Cuma biar Gampang aja Kita coba Mulai dari kabel warna biru Disini hambatannya Gak ada teman Lihat Hambatannya mega ohm ya Lihat Harusnya Antara kabel Abu-abu Dan ketiga kabel Merah Putih dan biru ini Itu ada hambatan Sekitar Seratus sampai Lapan ratus ohm ya Biasanya Itu Tapi ini Gak ada Malah tinggi banget ya Hambatannya Sampai mega ohm Berarti ini Kemungkinan Thermo-fisnya Benar-benar rusak ya Ini juga Gak ada Ini malah kilo ohm Tadi mega ohm Ini kilo ohm ya Yang ini Juga sama kilo ohm ya Harusnya Antara Antara ketiga kabel ini Dengan kabel yang Input utamanya Atau input Bisa dikatakan Sebagai netralnya Itu ada hambatan Sekitar Yang saya katakan tadi ya Seratus sampai Lapan ratus ohm Tapi Ini tadi diukur Tidak ada hambatan Untuk hambatannya Malah tinggi banget ya Berarti itu Termo-fisnya Sudah dipastikan putus Coba sekali lagi Saya ulang ya Tuh Hambatannya Lihat ya Ini disini Mega ohm Nah Lihat tuh Mega ohm Ini juga sama Mega ohm Ini pun juga sama Mega ohm ya Jadi Bisa dipastikan Dynamonya ini Benar-benar bermasalah Atau putus Jalur inputnya Saya bongkar dulu teman Nah untuk membongkar Dynamonya ini Agak sulit teman Dibilang Agak sulit Dan menjengkelkan Sedikit menjengkelkan Karena kenapa Karena disini Tidak ada Skrup ya Atau tidak ada Mur baut Atau skrup yang Untuk mengancing Si bodi Dynamonya ini Jadi dia pakai Seperti ini ya Seperti pakurifet ya Tapi ini bukan Ini seperti Pakurifet itu Seperti ini Klem-kleman ya Klem kenop Seperti ini Atau seperti Pakurifet itu Nah Ini 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 gak ada Skrup sama sekali Atau gak ada baut ya Biasanya kan kalau Dynamo seperti ini Casingnya ditutup Pakai baut ya Ini gak ada Ini nanti Terpaksa harus Dilepas dulu nih Kancingnya ini Di gerenda Atau di kapak Ini sementing Copot Tapi ini putarnya Masih normal ya Lihat Putarnya Masih sangat lancar Jadi yang bermasalah Bukan pada rotornya Atau bukan pada Bosnya Melainkan Pada jalur input Tegangan tadi Yang putus Di tengah-tengah Oke Ini masih lancar ya Semoga aja Cepat Berhasil nanti Oke Saya bongkar dulu Dan nanti akan Saya jelaskan Ketika sudah Saya rakit Oke sih teman-teman Singkatnya Singkat cerita Sudah saya cuci nih Ya Casing Atau bodi kipasnya Sudah saya cuci Mulai dari penutup atas Ya Sudah kewin celang Pokoknya lor ya Bagian atas Sakar-sakar Sudah saya cuci Semuanya tadi Lihat nih Wess Kuin celang pokoknya Enggak kayak sebelumnya Enggak kayak pas Pertama kali saya buka Saya bongkar Itu Ruagetepal Ini guys Takaruan Udah Sampai gak kelihatan Tadi pembatasnya Ini pembatas Baling-balingnya Sampai Yang awal tadi Gak kelihatan Karena Tertutup Kotoran Sekarang Ini saya Kuin celang Mening Oke Singkat cerita Tadi sudah saya pasang semua Komonennya Termasuk Dinamonya ini ya Atau motor Kipasnya Motor AC Motor kipas Penggerak blowernya Tadi gak jadi saya Gak jadi saya Bongkar ya Ini ya Gak jadi saya lepas Nah Terus gimana bang Cara ngatasinya Yang tadi mati total ya Alias Hambatannya itu putus Eh Apa Kabelnya Termofusenya itu putus Di tengah Nah itu Cara saya Mengakalinya Gak usah Bongkar Dinamo Gak usah Membongkar Casingnya Karena ini agak susah ya Seperti paku rivet Tadi yang sudah saya jelaskan Ini saya Cara ngatasinya Saya akali temen Ini semua kabel Saya pasang ya Seperti yang awalnya tadi Putih ke putih Tiga kabel ini Merah Biru dan putih Ini dari Input Tegangan ya Atau Outputnya Dapet dari sini ya Dari sakar selektor 123 Sakar kecepatan Masuk ke Tiga kabel ini Udah paham kan Ini untuk Kabel kecepatan 123 Kabel yang Dari bawah Kabel dari bawah kan Itu kabel biru Dan kabel warna hitam ya Yang kabel warna hitam Langsung Kabel warna hitam Melangsung kan Ke atas Ke sakar atas ya Itu masuk ke Timer kalau gak salah ya Yang ke atas itu Nah untuk yang Ini Oh iya Ini warna Orin Warna orin Tadi Kayak kalau gak salah Untuk rotarinya tadi ya Kalau gak kebalik warna hitam Atau warna orin Pokoknya itu Dari bawah tadi Kayak soalnya lupa Warna yang dari bawah tadi kan Ada tiga kabel yang dari bawah ya Yang pertama Kabel netral Untuk ke dinamo Dua kabel lainnya Yang satu Untuk On off ini On off Rotary Atau motor swingnya tadi Yang satu Tegangan AC yang satunya Atau L nya ya Dibaratkan L nya gitu Masuk ke sini Nah Cara ngatasinya Agar Dinamonya ini bisa Berfungsi kembali Atau bisa Muter kembali Bisa nyala normal ya Itu cukup mudah temen Disini cari aja Kabel yang tadi Yang kabel input Kabel input dari bawah Netralnya gitu ya Yang masuk ke Kabel warna abu-abu Nah ini kabel warna abu-abu ya Giatan gak ini Nah yang kabel warna abu-abu Itu kan dapet kabel warna biru ya Kabel warna biru Ke kabel abu-abu lah Yang kabel warna biru bawah itu Dijamper Dikasih kabel ya Disolder dikasih kabel Jadi yang kabel dari kabel biru Abu-abu tadi Saya kasih kabel Atau diberi kabel Dijamper Terus disambungkan ke kabel warna hitam ya Kabel warna hitam Yang menuju kapasitor Nah itu Caranya begitu temen Ini kalau sampai kebalik Sama yang kuning Nanti putarannya juga kebalik ya Jadi Usahakan temen-temen Ngupas dua-duanya Terus nanti dipilih ya Disambungkan ke hitam dulu Kalau ke hitam nanti Putarannya kebalik Ke kiri Nanti dibalik ke yang kuning Kalau tadi saya Kebaliknya yang kuning ya Tadi pertamanya Kabel kuning ini Yang kabel ke kabel merah kapasitor Tadi Saya pasang disini Putaran baling-balingnya Lowernya malah ke kiri Terus yang bener kan ke kanan ya Terus saya pindah Ke kabel warna hitam Jempernya kabel warna hitam Dijamper ke kabel warna biru Dari input Dan ini udah nyala ya Kita ancapkan dulu Lihat Nah Sip Mantap Joss Joss gandos Sip Oke udah muter nih Saya Pasang dulu casingnya Oke teman-teman Sudah saya bungkus ya Sudah saya rapikan Ini udah saya bungkus Ini tadi keburu-buru Karena ini Jika mau dipakai Sudah saya jelaskan tadi ya Yang kabel Jemper Kabel warna Abu-abu ya Kabel warna abu-abu dari dinamo Atau kabel Biru Dari kabel staker Yang dari bawah tadi Diberi kabel Dijamper Atau ditambahkan kabel Ke kabel warna Kuning tadi ya Eh warna hitam ya Nanti warna kuning Kebalik putarannya Terus saya balik Ke warna hitam Biar putarannya Putaran blower Atau putaran kipas Dinamonya itu ke kanan ya Bukan ke kiri Kalau ke kiri Nanti blowernya Nyebulnya Wah nyebulnya Hembusan anginnya Enggak ke depan Enggak dari belakang Ke depan Tapi malah sebaliknya ya Atau mungkin Malah enggak Ada hempusan anginnya Karena Putaran Dinamonya terbalik Dan juga Blowernya Ikut terbalik ya Karena itu kan Seriwing-seriwingnya Apa seriwing-seriwing ini Sirip-sirip Di blowernya itu kan Menghadap ke sini ya Menghadap Nyerang ke kanan ya Makanya dia harus Berputar ke kanan juga Biar hempusan anginnya itu Kedepan Hempusan anginnya itu Dari belakang Disedot Dari belakang Putarnya Menuju ke depan Sini Kalau kebalik kan Nanti enggak Kedepan Malah nanti Hembusan anginnya Hilang ya Karena siripnya itu Arahnya ke sini Itu tadi ya Jadi Dijamper Ke kabel Hitam Yang dapat kapasitor Daripada Bongkar Daripada Bongkar Dinamo Yang susah Mending diakali aja ya Buktinya Awat dan Buktinya ini udah Saya terapkan Di berbagai kipas Dan Apa ya Bukan Jaminan ya Sampai sekarang Enggak ada keluhan ya Untuk Jemper seperti itu Jadi Cara ini aman Untuk ditiru temen Daripada Bongkar Susah-susah Mending di jemper aja Karena Prinsip kerjanya sama ya Itu Termofusnya itu kan Melewati Kabel warna Abu-abu Terus masuk ke kabel warna hitam Itu sama saja Sebenernya Prinsipnya Cuma Termofusnya ada di dalam Dinamo Nah Untuk mengakali Termofus yang putus itu Dijamper langsung ke kabel Hitam yang ada di Yang menuju ke kapasitor tadi Oke Ini udah Selesai Coba dinyalakan ya Yang ini untuk Rotary atau Motor swingnya ya Untuk geleng-gelengnya Yang ini untuk Putaran kipas Dan ini untuk timernya Ini gak Nggak usah saya tamer ya Langsung di on-kan gitu aja Langsung gini Oke coba Nomor 1 Nah itu udah muter ya Udah muter sangat kencang Nomor 1 Lumayan kencang ya Putaran anginnya Dan lembusan anginnya Juga lumayan Lihat itu Blowernya udah muter Mungkin di kamera Atau di video Gak begitu jelas Karena putaran blower itu Susah kalau Tertangkap kamera ya Nomor 2 Oke Bisa digengarkan Suara embusan anginnya Wuk 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 gitu Mungkin Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 lebih kencang Coba saya nyalakan lagi Nah muter kan Oke Kamera kedengeran gak ya Semoga kedengeran ya Temukan kedengeran yang Hukus Yang mik kamera ini kurang sensitif ya Semoga aja kedengeran suara Hukusan anginnya Nah itu, coba saya kasih kertas atau plastik ya Untuk Pakai plastik lor gue Ini buktilah Kurang Ada plastik ya Lihat plastiknya Saya matikan Ini plastiknya ya Saya matikan Nah ini kipasnya mati Saya nyalakan lagi Klik Nah Kipas Eh, kipas Plastiknya terkena angin Dari kipas Lihat Kresek, kresek, kresek Eh, kipas yang gebung tau Oke ya Sudah percaya kan Ini ada anginnya Eh Oke Kabur Oke ya Cukup seperti itu dulu video kali ini Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan kekurangan Terima kasih telah menonton video ini sampai terakhir Sampai selesai Saya cukupkan banyak terima kasih Dan semoga selalu sehat Lancar terus Oke Salam seduluran salawase NU NU salawase Oke Saya NU dan Semoga NU salawase Oke Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Dan tonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton